Assalamualaikum, kali ini saya akan memasak ayam kecap pedas Ini menu edisi ramadhan Rasanya manis, pedas, dan ada asamnya sedikit jadi segar Siapkan ayam petelur 1 ekor Dicatat ya bumbu-bumbunya ini untuk ayam kecap pedas Bumbunya diulek halus, mau di blender, mau ditumbuk Terserah ya, gimana selera saja Aku lebih suka bumbunya ditumbuk Kira-kira bumbu halusnya seperti ini saja Kemudian bumbunya ditumis dengan minyak yang agak banyak Masaknya menggunakan api sedang supaya bumbu tidak cepat gosong Jangan dulu ditambahkan air Masak aja bumbunya sampai matang dan harum Karena tak ada salam dan serai Jadi saya pakai daun jeruk yang agak banyak Tambahkan juga kayu manis supaya lebih harum Dan sedikit asam jawa Kemudian tambahkan 1 buah tomat iris Aduk perlahan bumbunya Tuh kan, kalau minyaknya sedikit Jadi bumbunya belum lama udah kering duluan Supaya bumbunya matang sempurna Jadi saya tambahkan minyak lagi Kemudian tambahkan gula merah Ini gulanya 3 per 4 Jika bumbunya kurang Nanti saya akan tambahin gula merah lagi Ini gula asli kawung Jadi meskipun langsung sebutir dimasukin Akan cepat meleleh Tuh lihat gulanya sudah meleleh Kemudian diaduk kembali Sampai bumbunya tercampur merata Maaf ya kalau kameranya goyang-goyang Soalnya ini langsung pakai tangan kiri Dan yang kanan memasak Holdernya banyak yang rusak Jadi kameranya langsung aja dah pakai tangan Ini bumbunya sangat cantik banget ya warnanya Pakai cabainya agak banyak Jadi warnanya merah Setelah bumbu harum Kita tambahkan ayam petelurnya Untuk ayam pilih aja Mau ayam kampung Mau ayam boiler Terserah ya Kebetulan ini adanya ayam petelur Yang udah gak bertelur lagi Alias ayam afkiran Ayam petelur itu enak ya Kayak ayam kampung Karena ini ayam petelur Agak alot Jadi saya tambahkan Agak banyak air Supaya dagingnya empuk Dan kebetulan wajannya kecil Jadi nanti saya akan Tambahkan air Hingga dua kali Aduk kembali ya bumbunya Supaya merata Kalau ayam boiler Kayaknya gak terlalu banyak air Sekarang saya akan Tambahkan garam Satu senok yang full Tapi ini ukuran teh Kayaknya ya Kalau pakai senok makan Kira-kira setengah senok lebih Kemudian saya tambahkan Kecap secukupnya Tambahkan juga Merica sedikit saja Ini pakai merica putih Kemudian tambahkan penyedap rasa Tentunya rasa ayam Ya bumbunya hanya segitu saja Kemudian diaduk lagi Sampai merata Ini warna kuahnya merah Dan rencana saya pengen Masaknya itu agak gelap Jadi nanti saya akan Tambahkan gula dan kecap lagi Sementara saya masak dulu ini Sampai airnya menyusut Kalau yang gak suka terlalu manis Segini udah cukup ya Ini air yang kedua kali Dan airnya sudah mendidih Kemudian saya tambahkan Santan cair Supaya masakan kita Lebih gurih Ini santan instan Kira-kira 65 ml Aduk perlahan Supaya santan tercampur rata Karena ini bulan ramadhan Jadi saya gak bisa Icip-icip bumbunya Tapi saya yakin Ini bumbunya udah pas Aroma bumbunya Tercium sangat harum Karena memakai Kayu manis Ini airnya masih encer Kalau airnya sudah menyusut Maka bumbunya akan lebih kental Jika masakannya ingin lebih harum lagi Tinggal tambahkan aja bunga lawang Kalau ayam boiler Satu kali tambahan air udah cukup Ini airnya sudah mulai menyusut Dan bumbunya juga udah mulai kental Dari warnanya merah Sekarang udah mulai gelap Karena tadi saya udah tambahkan Seperempat gula yang sisanya Jadi total pemakaian gula merahnya Satu buah gula merah yang besar Kalau ingin lebih manis lagi Dan warnanya ingin lebih hitam lagi Tinggal memakai dua buah gula merah Dan tambahkan kecap Ini airnya sudah sangat sedikit Tuh lihat Cantik banget warnanya Ini kayaknya enak banget gitu Asli ini sangat menggoda Sangat harum Aduk perlahan dagingnya Supaya tidak gosong Karena ini airnya sudah sangat menyusut Kalau yang gak puasa Bisa icip-icip rasa Karena saya puasa Jadi dicobainya nanti saja Pas mau buka puasa Masakannya sudah cukup matang Dan saya sudah matikan kompornya Tuh lihat Ini warnanya Aduh Cantik banget Dan ternyata Rasanya memang pas Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like dan subscribe Wassalamualaikum Nantikan video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.